Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia berencana melakukan pemasangan penerangan jalan umum di sebanyak 542 titik yang telah ditentukan dan tersebar di 28 kecamatan serta 40 desa seperti yang diungkapkan oleh Dede Armansyah selaku Kepala Bidang Ketenagaan Listrikan. Jadi di tahun 2016 ini kita akan melaksanakan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan umum atau PJU sebanyak 542 titik yang tersebar di 28 kecamatan. 28 kecamatan kurang lebih di 40 desa sebanyak 542. Sementara itu mengenai pemeliharaan untuk tahun ini pihak ESDM menargetkan akan melakukan perawatan di sekitar 7.000 titik dari jumlah total yang berkisar 23.000. Itu baik untuk yang pemeliharaan titik ya itu kurang lebih kita sekitar 6-7.000 titik target kita ya. Jadi kan total lampu PJU kita sekarang itu 23.000. 23.000 kita melakukan pemeliharaan kurang lebih sekitar 30 persen jadi 6-7.000 titik tahun ini kita harapkan sambil pemasangan baru. Nah untuk kendala yang dihadapi Pak biasanya? Ya kita kondisi PJU kita ini memang kurang lebih sekitar tadi ya 30 atau 40 persen dalam keadaan mati. Terima kasih.